selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Fullham menjamu Manchester United pada pekan ke-11 Premier League 2023-2024 di Stadion Craven Cottage pada duel Sabtu 4 November 2023 malam waktu Indonesia Barat MU membawa pulang 3 poin usai menang 1-0 United meraih 3 poin lewat gol Bruno Fernandes pada menit ke-90 plus 1 sang kapten mencetak gol ketika memainkan laga ke-200 bersama United Manchester United mengakhiri periode buruk mereka Setan Merah kini berada di posisi ke-6 kelas main Premier League dengan 18 poin dari 11 laga yang dimainkan sementara Fullham punya 12 poin dari hasil 11 laga mereka Spekulasi pengganti Eric Ten Hag di Manchester United semakin melebar Terbaru pelatih Aston Villa Unai Emery dilaporkan masuk bursa manajer baru Manchester United Ica Jess melaporkan bahwa manajemen MU sudah mengantongi sejumlah nama yang bisa menggantikan Eric Ten Hag sebagai manajer Manchester United Ia adalah pelatih Aston Villa Unai Emery Ada beberapa pertimbangan mengapa MU berminat untuk mempekerjakan Emery sebagai manajer baru mereka Salah satunya adalah rekam jejaknya di Premier League Ia menjalani periode pertamanya di Premier League dengan Arsenal dengan sejumlah catatan yang apik Namun rekam jejak terbaik Emery adalah bersama Aston Villa Ia berhasil menyulat tim asal Midlands itu bersaing di papan atas Premier League muslim ini dan itu membuat manajemen MU terkesan Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk membajak Emery dari Aston Villa The Villains ogah berpisah dengan sang pelatih di tengah musim karena mereka tahu bahwa progres mereka akan jadi kacau balau jika sang arsitek cabut Itulah mengapa Aston Villa akan melakukan segala cara agar Unai Emery tetap bertahan di Aston Villa pada musim ini Wolff juga mengakui tidak menutup kemungkinan mengajak fan Arsenal Lewis Hamilton berinvestasi di United Ketua Mercedes Formula One Toto Wolff mengungkapkan ia membuka diri untuk bergabung dengan Sir Jim Racklep untuk berinvestasi di Manchester United karena persaingan Liga Premier Inggris dianggap menarik Toto Wolff adalah direktur eksekutif cabang Formula One Mercedes bersama Racklep yang merupakan pendiri Ineos miliarder asal Inggris telah berlomba untuk mengambil alih jabatan di United selama berbulan-bulan dan hampir bergabung dengan rewan-dewan direksi di Old Trafford Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai pembelian 25% saham United Racklep diperkirakan akan mencapai kesepakatan sebelum akhir 2023 dengan banyaknya spekulasi seputar mitra bisnisnya Wolff ditanyai tentang kesepakatan tersebut dan potensi keterlibatannya Toto Wolff mengungkapkan Racklep telah berbagai pengalaman dengan dirinya ketika berbicara tentang rencana untuk setan merah di masa mendatang Marcus Rashford ketahuan pergi dugam usai Manchester United dihajar Manchester City Manager MU Eric Ten Hag menyebut kelakuan Rashford itu tidak bisa diterima Eric Ten Hag mengaku mengetahui tindakan pemainnya itu Manager asal Belanda itu menyebut Marcus Rashford sudah meminta maaf ya saya tahu itu saya bicara dengannya soal ini ini tidak bisa diterima saya bilang kepadanya dia meminta maaf sudah sisanya itu persoalan internal sejumlah klub Liga Inggris bersiap untuk mengincar satu nama yang sama Benjamin Sesko perburuan tanda tangannya akan dimulai di musim dingin 2024 Sesko bukan nama baru dalam rumor transfer penyerang berusia 20 tahun itu sempat dilirik klub-klub besar di musim panas 2023 lalu pasalnya Sesko tampil luar biasa bersama FC Leif Viering selama musim 2022-2023 18 gol dicetaknya dari total 41 laga di seluruh kompetisi namun di antara banyak klub yang berminat dengannya Sesko justru berlabuh ke RB Leipzig dia diboyong dengan mahar yang murah yaitu 20 juta euro masalahnya Sesko memiliki menit bermain yang minim dia tidak jadi penyerang utama gara-gara kalah saing dengan Luis Ovenda pemain baru RB Leipzig juga Sesko sejauh ini baru tampil 13 pertandingan di seluruh ajang ia hanya bermain selama 391 menit dan baru turun sebagai starter sebanyak 3 kali kendati begitu ketajaman Sesko tetap terjaga 6 gol sukses disarankannya dari waktu bermainnya yang minim tersebut laporan 19 Min menyebutkan ada 4 klub berburutan datangan Sesko keempat klub tersebut adalah Manchester United Newcastle United Chelsea dan Arsenal semua klub itu sudah siap melancarkan proposal penawaran ke RB Leipzig bukan dalam status pinjaran tapi permanen laporan itu menjelaskan kan Sesko pindah klub setelah hanya setengah musim membela RB Leipzig sangat mungkin terjadi syaratnya ada klub yang berani menawar tinggi harga pasaran Sesko saat ini diangkat 30 juta euro akan tetapi RB Leipzig diketahui mau memandrol pemainnya ini dua kali lipat dari harga belinya yaitu di kisaran 40 juta euro klub Premier League Arsenal dikabarkan mengincar pemain RB Leipzig yang sebelumnya pernah dibidik oleh Manchester United yaitu Benjamin Sesko salah satu klub yang mengincar Benjamin Sesko adalah Manchester United tahun lalu mereka ngebet merekrutnya karena butuh asupan penyerang tengah baru Sesko sendiri disebut sebagai target alternatif MU akan tetapi pada akhirnya MU gagal merekrut ketiga pemain itu yaitu Victor Oseman Harry Kane dan Benjamin Sesko United sendiri disebut tidak bisa memboyong Sesko lantaran mendapatkan penolakan dari Sangstriker setelah diincar oleh MU kini ada kabar terbaru soal Benjamin Sesko kabarnya ia diincar oleh rival MU di Premier League yaitu Arsenal rumor ini dihembuskan oleh Mirror laporan itu mengklaim Arsenal berniat merekrutnya pada musim panas 2024 mendatang laporan itu juga menyebut Arsenal telah mengirim scout untuk mengamati selangsung penampilan Sesko media Inggris itu juga menyebut The Gunners punya kans yang besar untuk bisa mendatangkan Benjamin Sesko harga Sesko saat ini yaitu 40 juta pound sterling mantan striker Manchester United Andy Kul sangat geram melihat penampilan yang ditunjukkan oleh Anthony sejauh ini Andy Kul menilai Anthony belum berbuat apa-apa sejak bergabung dengan setan merah Andy Kul menganggap Anthony sebagai pemain yang sangat egois oleh karena itu Andy Kul mengaku bakal tidak sudi kalau bermain bersama dengan Anthony dia bakal membuat saya gila dia sangat individualistis kita tahu dia seorang spesialis kaki kiri kata Andy Kul dia egois tak pernah bermain melebar di sisi kanan dan sebagai penyerang kalau anda bergerak ke kotak penalti anda tahu tidak akan mendapatkan umpan dia hanya bergerak dan tidak akan yakin kapan dia melepaskan umpan kata Andy Kul Manchester United sudah mengeluarkan banyak uang untuk merekrut Anthony namun kontribusi yang ditunjukkan pemain berusia 23 tahun tersebut sangatlah minim manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan pembelaan terhadap Anthony yang menilai buruknya performa sang winger bukan semata-mata kesalahannya seorang Eric Ten Hag tidak menampik bahwa performa Anthony memang lagi kurang maksimal belakangan ini namun Eric Ten Hag performa buruk Anthony ini tidak disebabkan performa sang pemain semata ia menilai rekan-rekannya juga tidak bermain dengan baik sehingga Anthony tidak bisa mengeluarkan talentanya Eric Ten Hag juga optimistis bahwa performa buruk Anthony akan segera berakhir ia yakin winger asal Brazil itu akan bekerja keras untuk lekas bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya 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 Terima kasih telah menonton